selamat sore teman-teman kali ini saya akan bikin video tentang time frame ya pemilihan time frame untuk trading ya time frame mana yang cocok ya nah sebelum kita bicara time frame mana yang cocok Anda harus tahu bawa time frame dari yang paling besar ya ada monthly bawahnya weekly bawahnya lagi ada daily bawahnya lagi H4 H4 H1 M30 M15 M5 M1 oke saya pakai ini karena rujukan saya beta trader 4 ya time frame M1, M5, M15, M30, 1 jam, H4, daily, weekly, monthly ya time frame ini yang saya pakai ini yang saya pakai jadi meskipun saya analisa di trading view saya tetap pakai pattern atau patokannya ini patokan saya tetap di sini karena apa karena dari tahun 2008 lah saya sudah pakai patokan trader 4 dan saya punya patokan di situ untuk untuk menganalisa market nah sekarang time frame yang bagus untuk trading ya teman-teman ya kalau boleh saya bilang semua time frame bagus semua time frame bagus ada plus minus sendiri 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 ya monthly dan weekly oke saya bicara monthly dulu saya bicara monthly dulu ya monthly berarti satu candlestick ini ya teman-teman ya satu candlestick ini satu candlestick ini mewakili satu bulan mewakili satu bulan bulan apa sekarang Maret jadi candlestick monthly ini akan berhenti di akhir bulan Maret tahun berapa sih tahun 31 Maret dia akan selesai ini dia akan berganti ya weekly anda harus tahu satu candlestick ini mewakili satu minggu dari Senin sampai Jumat satu kotak ini ya nah di dalam monthly ada berapa weekly anda harus tahu bergantung bergantung minggunya ada berapa dari weekly ada berapa daily anda harus tahu dari daily ya daily satu daily ada berapa candle H4 ya satu candle H4 ada berapa H1 ya 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 teman-teman jadi kalau saya bilang time frame semua bagus tetapi tetapi misalkan monthly weekly dan daily anda punya setup atau plan baik di time frame ini kelemahnya apa menunggunya lama ya menunggunya lama H4 H1 ini yang rata-rata orang pakai karena menunggunya juga tidak terlalu lama relatif cepat M30 M15 M5 dan M1 ini sangat cepat dan banyak noise gangguan gangguan tulisannya gang double G maaf saya memang gak bagus ya di spelling ya teman-teman ya ya semua orang punya kelemahan kelemahan ya teman-teman jadi bukan hanya anda melihat dari segita frame mana yang bagus enggak segita frame bagus punya punya fungsinya masing-masing punya tempatnya masing-masing ya daily di daily H4 di H4 H1 H1 M30 M30 jadi begini dihapus dulu monthly nah monthly ya saya akan garis dulu ini ada support monthly break ya teman-teman support ya support ya break ngelihat nah ini price sedang setelah break lower low low lower low low lower low ya setelah ada lower low anda bisa lihat market sedang pull back pull back dia menuju kemana dia menuju kemana kita lihat di atas ini ada resisten ya di atas ini ada resisten apakah dia mau kesini ya teman-teman apakah dia mau ke resisten ini apakah market akan menuju ke resisten ini sebagai target kita tidak tahu nah tetapi demand sudah ada konfirmasi bahwa ada low lower low ada potensial market akan turun mungkin kita akan turun nah dengan adanya bantuan lain kita lihat lagi ini makin mengkerucut targetnya kesini ini impulsive move ya impulsive karena ada lower low tinggal tarik ibu 50 dan 60% di area ini apakah mungkin koreksinya sudah selesai ya cuman gini teman-teman saat anda lihat low lower low lower low disini saat anda lihat lower low disini berarti mungkin anda punya target dia akan koreksi ke area 50 dan 61 di Manli Fibo Manli cuman anda anda harus tahu prosesnya ini akan lama prosesnya ini akan lama karena membutuhkan dua candlestick ya dua candlestick dan ini si candlestick ini bulanan candlestick ini bulanan jadi Manli boleh anda tunggu berbulan-bulan boleh anda tunggu tetapi kalau kita bulan-bulan gak trading kan ya berjumpa ya teman-teman gitu anda pakai Manli boleh tapi nunggunya lama kalau kita ubah ke weekly kita hapus Wibonya dari weekly kita punya pemandangan yang berbeda bahwa market ini sempat terjadi seperti ini kalau break ini ada high ini ada higher high teman-teman ya ada high ada higher high mungkin kita akan tunggu market itu pullback dulu baru kita beli salah satu bantuannya kita bisa pakai Wibu lagi masuk lagi area 50 sampai dengan 60% setelah dia kesini bikin akhir dia turun lagi area 50 dan 50% misalkan begitu kalau tadi anda anda tunggu impulsif lalu tunggu koreksi cuman anda harus tahu sebelum dia masuk kesini dia harus melewati satu kandlestik merah satu kandlestik biru berarti anda membutuhkan waktu yang berapa lama mungkin dua minggu mungkin dua minggu ya jadi at least anda harus tahu anda di lima entry boleh tapi anda harus tahu nunggunya lama anda di lima nunggu boleh setelah anda punya setup ya pasti tapi itu tadi lama oke teman-teman bisa dipahami ya jadi gak ada terbaik semua baik semua bisa buat ready dan kita lihat di daily apa yang terjadi di daily apa yang terjadi ini ada resistance ini ada support market belum bikin higher high market belum ada higher high belum ada higher high jadi apa yang kita tunggu ya kita masih wide and see daily berarti wide and see ya oke berarti dailynya apakah dia mungkin akan ke area demon ini yang di sebelah kirinya bisa atau dia akan bounce lagi ke support bisa jadi ya teman-teman lalu H4 kita kecilkan lagi di H4 apa yang anda lihat ya penting apa yang anda lihat low lower low sudah ada impulsif sudah ada impulsif disini ada supply mungkin H4 mungkin anda akan menunggu ini masuk sini untuk dia turun atau kalau dia langsung turun ke bawah anda akan tunggu zona ini nah saat anda sudah tahu di H4 ini menunggu relatif lebih cepat ya waktu untuk menunggu relatif lebih cepat puluh baiknya kesini atau dia langsung berbelas kesini untuk anda do something ya jadi pemilihan time frame itu tergantung sudut pandang anda melihat time frame itu anda mau entry monthly boleh tapi konsekuensinya lama weekly boleh daily boleh H4 boleh saat anda gak pengen pakai monthly tapi anda punya set up disana tinggal kecilkan di situ masih lama nunggu kecilkan lagi sampai ketemu moment sekiranya tidak akan lama-lama untuk mendapatkan set up buy atau sell gitu aja ya ini H4 kita lihat ini H1 makin jelas disini low 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 di break tadi di H4 nunggunya disini tapi kalau di H1 nunggunya akan berbeda mungkin nunggunya anda kan disini jadi gunakan T-Frame itu jangan cuma satu T-Frame biar anda tahu T-Frame besarnya arahnya kemana mengecil dia bagaimana lebih kecil lagi dia seperti apa ya kalau begini berarti market yang naik ini mungkin akan berakhir dengan turun dan disini tadi kelihatan demon di bawah sekarang lebih jelas lagi ada demon lagi disini ya apakah akan begini atau bagaimana kalau saya sih jujur kurang tertarik dengan demon ini kurang tertarik kurang tertarik mungkin saya biarin aja harganya masuk dulu atau harganya malah nge-break demon ini sekalian pull back kesini nanti harapannya ini jadi calon supply baru mungkin dia move ke bawah kalau baik disini targetnya gak bisa jauh soalnya targetnya disini ya jadi tidak ada time frame yang salah tidak ada time frame yang buruk tidak ada time frame yang jelek semua bagus dan semua harus anda jajaki man liya seperti apa wik liya seperti apa delia seperti apa ya teman-teman pasti banyak pertanyaan juga ini saya kotakin dulu karena ini pembahasan lain ya saat mulai buat plan TF mana yang digunakan yang digunakan frame mana yang digunakan nah ini anda gak bisa saklek juga anda harus lihat kondisionalnya dan yang logis ya jika bulan baru mulai dari monthly jika bulan baru ya jika minggu baru mulai dari weekly ya jika hari baru anda harus bahagia jika hari baru mulai dari daily dan seterusnya turunkan time frame anda ya teman-teman jadi semua time frame boleh anda pakai tapi yang atasnya atau besarnya ngerti dulu baru kejelkan karena anda gak bisa semena-mena langsung ke H1 tanpa anda mengerti hambatnya ya oke semoga video ini bermanfaat ya teman-teman karena banyak pertanyaan kemarin tahap mana harus kita gunakan oke terima kasih selamat sore dan selamat beraktifitas terima kasih Terima kasih telah menonton